Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Peserta mata kuliah kognisi sosial. Hari ini adalah pertemuan kita di minggu ke-6. Yang saat ini saya akan membahas mengenai konsep yang menurut saya sangat penting dalam psikologi sosial. Yang ini nanti kemudian memberikan gambaran ke kalian soal general theories di psikologi sosial. Terutama yang berkaitan dengan kognisi. Bagaimana para psikolog sosial itu menjelaskan mengenai proses mental atau proses kognisi manusia. Jadi memang materi kali ini itu merupakan materi yang bisa dibilang baru diberikan di semester ini. Jadi memang ada pembaruan berkaitan dengan materi-materi yang diajarkan di kognisi sosial. Nah, termasuk salah satunya adalah materi soal dual process model ini. Jadi pada dasarnya memang di psikologi kalian akan menemukan banyak sekali. Banyak sekali teori, konsep itu yang menggunakan model yang sama atau pola yang sama. Jadi menggambarkan bahwa proses mental manusia itu terdiri dari dua jenis, dua proses yang berbeda. Jadi yang pertama yang sifatnya otomatik, sifatnya otomatis, kemudian lebih sifatnya di bawah sadar, yang unconscious. Kemudian yang satunya adalah proses yang sifatnya lebih deliberatif, yang lebih hati-hati, yang lebih berhati-hati, lebih panjang. Sehingga kemudian nanti teori ini ya, konsep dalam dual process model ini juga ada beberapa yang spesifik pada domain perilaku tertentu. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pada dasarnya di psikologi sosial, terutama di topik soal kognisi sosial itu, pada dasarnya ada banyak konsep, banyak teori, itu yang menggunakan pola dual process teori. Jadi dual process teori ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada dasarnya proses mental manusia, yang kemudian mendasari terjadinya perilaku, itu dapat dihasilkan melalui dua proses yang sifatnya itu bisa berbeda, bisa paralel. Ini tergantung teorinya. Jadi pada dasarnya ada sistem satu atau jalur satu, yaitu jalur yang lebih otomatis, yang lebih tidak sadar. Sedangkan yang jalur yang kedua itu lebih terkontrol, lebih deliberatif, dan lebih berhati-hati. Sehingga kemudian nanti akhirnya kedua proses yang berbeda tersebut, dua jalur yang berbeda tersebut, akan menghasilkan persepsi, akan menghasilkan social perception, atau bahkan menghasilkan impresi, atau bahkan menghasilkan pengetahuan, itu dengan karakteristik yang berbeda pula. Nah, kemudian pada dasarnya, tentu saja asumsi dasar dari teori-teori yang mengikuti pola dual process model, atau dual process teori, itu selalu ada dua jalur. Either itu jalur satu dan jalur duanya, itu bersifat terpisah, ya, distinktif. Jadi kalau kalian ikut jalur satu, maka tentu saja tidak melakukan jalur yang kedua. Namun ada juga beberapa konsep, ada beberapa model, itu yang menyebutkan bahwa proses yang sifatnya deliberatif dan otomatis, itu terjadi secara paralel, bisa terjadi secara bersamaan. Sehingga kemudian nanti akan sangat tergantung pada konsepnya seperti apa. Nah, pada awalnya, ya, pada awal perkembangannya soal dual process theories ini, yang awal-awal mungkin kayak teori-teorinya soal persuasive communication, ya, kayak elaboration likelihood model, terus kemudian ada heuristic systematic model, terus kemudian ada nanti kalian ketemu sama, apa tuh namanya, continue model, dan sebagainya. Ini memang pada, dia fokus pada fenomena yang lebih spesifik, ya. Jadi kalau misalnya kayak HSM sama ELM, ya, heuristic systematic model, kemudian elaboration likelihood model, itu lebih fokus pada bagaimana individu itu merespon pesan-pesan persuasif, ya, terutama untuk perubahan sikap. Memang nanti kita akan baru bahas sikap itu setelah UTS, ya, namun memang nanti untuk proses persuasive message, jadi apakah kemudian persuasive message itu dapat mengubah sikap seseorang, itu juga dijelaskan dengan konsep dual process theory, ya, dual process model. Jadi ada dua teori nanti akan saya jelaskan. Namun kemudian terakhir-terakhir, pada perkembangannya kira-kira sekitar dua dekade terakhir, ya, memang perkembangannya sudah tidak lagi spesifik pada fenomena tertentu. Jadi kalau kayak, nanti kita akan bicara soal dual process modelnya Brewer, sama ada continue modelnya Fiske, itu dia fokus pada pembentukan impresi, ya, dia fokus pada fenomena pembentukan impresi atau pembentukan kesan. Namun kemudian terakhir, dua dekade terakhir itu digawangi sama Kahneman dan Tversky, ya, itu ternyata mereka menggunakan teori yang lebih integratif, ya, jadi teori yang lebih general dan tidak spesifik pada perilaku atau fenomena tertentu. Jadi sekarang kita di psikologi itu ambisinya adalah bagaimana caranya kita membuat atau mempropos teori, itu yang sifatnya general, ya, dan menghasilkan pemahaman yang sifatnya lebih general soal bagaimana proses mental manusia. Sehingga kemudian makin ke sini, itu teorinya makin general, jadi tidak domain spesifik. Nah, kemudian apa saja, ya, di awal-awal, ya, di awal-awal perkembangan dual process model itu pertama menggambarkan soal persuasi, ya, soal bagaimana pesan yang sifatnya persuasif yang ditujukan untuk mengubah persepsi atau sikap orang lain soal hal tertentu, itu bisa direspon, ya, apa yang kemudian individu itu akan cenderung merubah sikapnya atau kemudian mempertahankan sikapnya setelah mendapatkan pesannya persuasif. Nah, ini nanti banyak dibahas oleh dua, apa ya, dua teori, ya, dua model yang cukup terkenal di psikologi sosial yaitu adalah elaboration likelihood model, kemudian ada heuristic systematic model, ya, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan kaitannya, berkaitan dengan menjelaskan soal hubungan antara sikap dengan perilaku, ya. Seperti yang kita tahu nanti kita akan pelajari setelah UTS, ya, bahwa hubungan antara sikap dan perilaku ini problematik, ya. Jadi, orang itu punya sikap tertentu terhadap sesuatu, itu bukan berarti sikap itu menjadi prediktor yang baik bahwa dia akan berperilaku sesuai dengan sikapnya. Ya, contohnya misalnya, kalau kalian punya sikap yang negatif terhadap saya, katakanlah kalian merasa bahwa saya adalah dosen yang gala, misalnya. Maka tentu saja sikap kalian atau penilai atau evaluasi kalian terhadap saya sebagai dosen, misalnya negatif, itu tidak selalu terkejawantahkan dalam perilaku, ya. Tentu saja ada banyak hambatan, ada banyak batasan yang membuat sikap itu tidak selalu termanifestasi dalam perilaku. Nah, ini juga ada beberapa penjelasan, ya, yang menguraikan soal apa hubungannya, pada saat kapan, ya, sikap itu berkaitan dengan perilaku, yaitu sama menggunakan dual process model juga, ya. Terus kemudian ada juga dual process model itu yang membahas mengenai kenapa prasangka dan stereotip itu bisa terjadi. Ya, jadi bagaimana proses berpikir yang dilalui oleh seorang individu, sampai kemudian dia memiliki stereotip dan prasangka atas kelompok sosial tertentu. Ini juga ada penjelasan yang berkaitan dengan dual process model. Yang terbaru yang saya tahu, itu ada dual process model of prejudice, itu dari Sibley sama Dacet, itu yang menjelaskan bahwa orang itu punya motivasi, prejudice itu prasangka itu kan satu perilaku. Ya, jadi ketika kita punya kecurigaan pada kelompok sosial tertentu, itu kan perilaku, ya. Tapi ternyata motivasi yang mendasari perilaku prasangka tersebut itu terjadi, itu bisa bermacamnya, bisa dua hal, ya. Bisa dua hal, jadi penjelasannya bisa karena menjustifikasi kondisi sosial, ya, atau strata sosial yang sekarang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah persepsi ancaman. Jadi ada dua, meskipun manifestasi perilakunya sama, tapi ternyata motivasi seseorang yang menimbulkan prasangka itu bisa berbeda. Ada dua macam, ada dua ruta. Ya, itu salah satu teori yang sering saya gunakan, ya cukup banyak digunakan, ya, untuk penelitian-penelitian di psikologi sosial untuk memahami bagaimana prasangka dan stereotip itu bisa terbentuk. Kemudian yang nanti kita akan bahas, itu adalah pembentukan impresi atau pembentukan kesan. Ini materi soal impresi ini kan kita sudah bahas di beberapa minggu sebelumnya, sehingga kemudian saya rasa nanti kalian nggak akan terlalu kesulitan, ya, untuk melihat apa sebenarnya daya tambah, gitu ya. Apa yang sebenarnya penjelasan yang dikuatkan, ya, oleh teori-teori yang menjelaskan soal pembentukan impresi, termasuk juga salah satunya nanti pembentukan stereotip, ya. Kemudian ada, kemudian tentang atribusi. Jadi atribusi itu juga ada teori dual process model yang melekat pada pembentukan atribusi, ya, disposisi atau kecenderungan ketika kita mengatribusi sebuah perilaku yang dilakukan oleh orang lain dan kita atribusi bahwa perilaku tersebut itu disebabkan oleh karakternya, oleh personality-nya, gitu ya, oleh disposisi laten yang dimiliki oleh si aktor. Nah, itu juga ada, ya. Teori dual process model yang menjelaskan itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti ditanya sama orang yang non-psikologi, ya, ditanya tentang dual process model, ya, teori, ya. Nanti kalian mesti tanya lagi elaborasi dual process model yang mana? Karena di psikologi itu, teori dual process model itu banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Ya, termasuk memang nanti ada satu teori dual process model, ya, itu yang cukup populer bahkan sampai di luar psikologi juga familiar. Ya, jadi sampai di teman-teman kita di behavioral economics itu juga familiar dengan salah satu teori yang sangat terkenal ini dari psikologi. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Ya, sebelum kita lanjut, ya, untuk mempelajari soal dual process model ini, harus ada clearance dulu, ya, harus ada kejelasan dulu, clarity dulu soal apa yang sebenarnya dimaksud dengan proses otomatis, ya, kemudian apa yang dimaksud dengan proses yang terkontrol. Karena kan sekali lagi, dual process model ini nanti ada buahnya, tapi intinya sama. Bahwa pada dasarnya, proses mental manusia itu dibentuk oleh dua jalur. Yang satu otomatis, yang satu terkontrol, kayak gitu, ya. Jadi, pada dasarnya, proses yang sifatnya otomatik itu punya empat ciri. Ya, punya empat ciri. Jadi, pertama adalah cirinya itu sesuatu, proses yang sifatnya otomatis ini sesuatu yang sifatnya unintentional. Jadi, sesuatu yang tidak dikehendaki, ya, secara otomatis berlangsung, karena dia tidak selalu dikehendaki oleh individu. Jadi, kita bahkan tidak sadar penuh bahwa proses otomatis itu berjalan, gitu, ya. Kemudian, karena dia sifatnya otomatis, ya, karena sifatnya otomatis, sehingga memang dia, proses itu berjalan dengan beban kognitif yang lebih sedikit daripada yang terkontrol, ya. Karena sifatnya bawah sadar, tentu saja proses kognitif yang adalah beban kognitif, kognitif load yang dibutuhkan untuk memproses informasi secara otomatis, itu tentu saja lebih sedikit daripada kita menggunakan jalan yang kedua, yaitu dengan cara yang lebih terkontrol dan deliberatif, ya. Dan tentu saja proses yang sifatnya otomatis ini, karena dia sifatnya di bawah sadar, tentu saja tidak langsung bisa dihentikan, ya. Tidak langsung bisa dihentikan sesuai dengan kehendak kita. Jadi, ya, memang terjadi begitu saja, ya. Dan tentu saja yang terakhir, yang paling penting, bahwa proses ini terjadi mostly di bawah pengalaman sadar, ya. Tentu saja karena kita tidak punya kendali, ya. Kita tidak punya kendali atas proses yang pertama ini. Karena dia terjadi secara involuntary, ya, di luar kehendak kita. Nah, sedangkan sistem yang kedua, ya, jalur yang kedua atau rute yang kedua, ini yang lebih terkontrol, ya. Artinya, kalau dia terkontrol, berarti dia di bawah kendali kita, ya. Sehingga kemudian dia beroperasi, ya, beroperasi pada pengalaman sadar. Sehingga kita memang bisa menyadari, sehingga kita punya kontrol atas, atau kendali atas proses tersebut. Oleh karena itu, maka proses ini cenderung intensional, ya. Cenderung sesuatu yang memang, memang diniati, ya. Memang diniati kita lakukan. Dan tentu saja, karena ini prosesnya sifatnya sadar, ya. Dan ini melibatkan proses kesadaran, dan melibatkan higher order thinking, ya. Seperti itu. Maka tentu saja, informasi yang diproses, ya, dengan rute yang kedua, itu membutuhkan beban kognitif yang lebih besar, gitu ya. Karena memang sesuatu yang sifatnya terkontrol, ya. Terkontrol di bawah kendali kita. Sehingga ini akan lebih besar, beban kognitifnya. Dan tentu saja, karena ini pengalaman sadar, dan kita punya kendali atasnya, sehingga tentu saja proses ini bisa di-stop setiap waktu. Kapanpun kita mau. Karena sekali lagi kita punya kendali, ya, atas proses ini. Dan berbeda dengan pengalaman, eh, berbeda dengan jalur yang pertama, yang beroperasi pada pengalaman bawah sadar. Sedangkan proses yang kedua, ya, jalur yang kedua, ini lebih banyak dilakukan pada kondisi sadar, ya. Jadi, yang pertama kata kuncinya adalah otomatik, dan di bawah sadar, di bawah kendali kita, atau di luar kendali kita. Sedangkan untuk jalur yang kedua, ini sifatnya sadar, ya, deliberatif, dan di bawah kendali atau kontrol kita. Nah, kira-kira seperti itu gambaran soal dual process model. Setelah ini kita akan membahas dual process model yang berkaitan dengan pembentukan impresi, atau pembentukan kesan. Ya, kita punya dua, dua teori yang berbeda. Jadi, teori yang pertama adalah nanti systematic versus heuristic processing-nya Brewer, Marlene Brewer, kemudian nanti bersama dengan kontinu modelnya Fiske dan Neuberk, ya. Jadi, ini menggambarkan bagaimana cara individu itu membentuk kesan atas orang lain. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.